Pemirsa akibat curah hujan yang cukup deras, Sungai Ciranjang di Kabupaten Cianjur meluap sehingga mengakibatkan puluhan rumah di dua kecamatan terendam. Tidak hanya rumah, luapan air juga merendam hektaran persawahan milik warga. Tidak ada korban dalam kejadian banjir tersebut, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Hujan deras yang terjadi dari sore hingga malam hari menyebabkan Sungai Ciranjang Cianjur, Jawa Barat meluap hingga merendam sekitar 50 rumah warga di dua kecamatan. Dua kecamatan yang terendam yakni kecamatan Bojong Picung dan kecamatan Ciranjang. Luapan air sungai tidak hanya merendam pemukiman warga, hektaran lahan persawahan yang tengah ditanami pada turut terendam banjir. Akses jalan pehubung antara dua kecamatan pun sempat tersendat. Anggota relawan tangguh bencana Ido Sutarman menyatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan kerusakan akibat banjir bandang luapan sungai air Ciranjang. Kebanyakan rumah di desa Hegar mana kurang lebih terdampak kebanjiran, kurang lebih 30 rumah. Tapi dengan kerugian belum terhitung karena sekarang malam paling besok pagi kita karifikasi dan cek and recek semua yang kebanjiran. Kalau korban belum teridentifikasi, tapi dari itu laporan dari warga belum ada korban. Ada kerusakan nggak Pak? Kerusakan mungkin ada, tapi belum terhitung jumlah kerugian dan kerusakannya gitu. Ido Sutarman mengimbuhkan banjir di dua kecamatan tersebut akibat meluapnya sungai Ciranjang, dampak dari tingginya intensitas curah hujan. Heris Tiawan, Bandung TV